berkasa apa ini pak? berkasa mau ternak cacing oh jadi ini memanfaatkan yang sudah ada jadi ini guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cekak cekik krotok banyuwangi ya guys oke guys kali ini kita berada di mana cak yang? di mana pak? tanya ke siap pak ya teman ini guys pak herman ini pak herman peternak krotok jadi gimana ini? mau konten terkait apa? mau konten masalah rak yang salah dan yang benar ada kekurangan sama kelebihan tempatnya pak herman ya karena kita kesini sudah posisinya sudah seperti ini ya ternyata pak herman punya tiga rak seperti ini ya kita lihatkan dulu secara full nanti akan di coba dirinci oleh cak Yong kekurangan dan kelebihannya coba kita urut dulu ya cak Yong mungkin saya bantu ngerutkan ya mulai dari tempatnya dulu tempatnya dulu atau kita sebut ruangan dari raknya ini gimana kondisinya ini udara juga ya berarti pertama ini tempatnya mungkin alasnya sudah bagus bagus ya terus atap atapnya aslinya harus apa itu genteng lebih dingin kan guys lebih dingin ini kalau udah panas pasti terus terus antisipasinya gimana sekalian aja karena ini kan kondisinya sudah seperti ini harus di harus di lapisi apa itu paranet ya paranet bawahnya yang hitam terus untuk apa sirkulasi udara sirkulasi udara udah bagus ini guys oke terus ruangan disini kan ada tembok-tembok tapi disini los ini gimana yang itu yang los harus ditutup ya 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 ditutup pakai tembok juga enggak sama paranet oh paranet iya sama paranet biar raga gelap oh karena semut sukanya gelap oke terus ada lagi cak yang untuk ruangan cukup cukup udara sama ruangan terus selanjutnya kandang ya kandang atau raknya raknya maaf raknya ini ada tiga rak mulai mana cak yang yang bawah mulai yang ini dulu ya nanti yang bawah terus itu yang bawah gimana oke sebentar saya geser minimal harus 50 ajlinya guys minimal harus 50 50 cm iya ya terus yang yang ini ini guys setting ini ini harus ditaruh di dalam nanti kesemutnya pasti banyak yang mau kabur dari sini oh jadi ini harus di dalam ya sikunya ya ini lagi jadi yang di luar ini ya apa penjualan kayu kayu untuk penyaga ya ya harus di luar semua ya kalau ini berarti benar ya iya ini benar ini juga harus di dalam oke 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 nanti kesemutnya jatuh guys pada jatuh terus apa lagi jarak antara rak jarak antara rak atau yang sama yang bawah oh sap sap kurang banyak ya guys terlalu dekat terlalu yang atas kurang tinggi kurang tinggi ini terus untuk panjang lebarnya cak yong panjang lebarnya sesuai banyaknya semut sesuai banyaknya semut kalau pengen cepat ya kecil aja kecil aja tapi ukuran standar kecil itu berapa kira-kira panjangnya lihat dari orangnya tingginya ya kalau panjangnya satu meter dua meter satu meter lima puluh satu setengah terus lebarnya minimal berapa lebarnya 80 80 minim tapi itu guys dari awal terus untuk ini kerapatan kalau pakai bambu ini udah bagus ini udah bagus udah bagus irit ini guys terus untuk irit itu yang punya terus untuk toplesnya sudah sesuai ya toples kan kadang ada toples yang modelnya itu nggak tabung ya kayak toples permen itu kan bentuknya macam-macam tapi ini cocok ya cocok sama cuma bedanya ini pakai triplek dan subnya lebih tinggi ini jarak antar subnya ini lebih tinggi sekitar berapa cm ini paling ada 50 cm coba itu berapa cm tadi guys ini 60 enggak ini kalau ke atas ke atas kurang ini enggak oh ini kan sama kayak gini ya enggak yang ini yang tengah yang tengah sampai sini wah lebih ya lebih dari 60 ini ketinggian apa enggak ketinggian tapi sebenarnya ini ada lagi nih cuma di dipotong terlalu pendek mungkin berkasa apa ini pak berkanya mau ternak cacing oh jadi ini memanfaatkan yang sudah ada mirip guys mirip kan katanya enggak perlu beli kalau awal terus kalau triplek ini gimana bedanya sama yang ini bambu bambu ya harga enggak maksudnya untuk ternaknya kalau harganya kita enggak usah lebih bagus ini untuk triplek ini oke oke udara untuk udara gimana udara kan udah cukup dari samping mbak oh gitu oke mungkin ini selanjutnya yang ini kayak lumayan kelihatan lebih baik tapi enggak tahu nanti kita bedah sama cak yong ini gimana cak yong nanti untuk perawatan kita tanya-tanya dan ditaruh di akhir ya habis bahas ini ya yang bawah dulu guys oke bawah ini udah benar ya bagus ini ya kita coba video dari sini ya kelihatan lebih tinggi ya iya 1 2 3 kalau ini buat sendiri atau memanfaatkan kayak tadi ini pak kalau yang terakhir bikin sendiri oh jadi memang diniatkan diniatkan untuk ternak ini dan ini guys kurang rapat guys oh iya iya enggak guys maksudnya iya guys ini terlalu penggang kenapa karena ini ya contohnya nanti itu kalau model toples yang dibalik terlalu lama terlalu lama buat nutup sarang yang ini nah makanya kemarin kita buat yang model seperti ini yang enggak terbalik fokus sama yang di dalam jadi enggak usah buat sarang ada lagi guys ini guys saya ketawa itu soalnya lihat tingginya itu loh enggak cocok kalau untuk cayong tapi nah sedangkan pak herman itu tinggi ini memang tinggi jadi kalau tinggi ternyata disesuaikan ketinggiannya sama orangnya karena enggak terlalu kaku-kaku banget ya buat ternak ini biar lebih mudah karena cayong aja kalau lihat sap yang paling tinggi saya juga ini ngoyo guys segini ini tinggi ini lanjut di bawah ini sementara memanfaatkan pakai banner ini gimana cayong enggak apa-apa enggak apa-apa awal ya soalnya awal oh yang ini ini kardus ini bagus tapi jeleknya suka buat sarang yang di bawah sini 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 coba pasti mana guys ya ini kan cuma dikit guys iya gak kelihatan kalau ini makin lama nanti buat sarang disini pasti berarti ini solusinya harus dirapeti ya jadi diantara tiga ini yang paling baik ini cuma tadi kan sudah dikasih tahu solusinya masing-masing terus sekarang perawatannya perawatannya coba tanya dulu perawatannya ini selama ini seperti apa nanti bisa dikoreksi apa aja pak perawatannya yang belum sampai pahami selama ini perawatannya gimana saya merawatnya pokoknya saya kasih air gula saya kasih air tawar saya kasih makanan ulat hongkong makanan ulat hongkong seperti itu kalau nanti sudah airnya asat baru saya tambah baru yang baru seperti itu aja sementara ini saya belum tahu keseluruhan nanti ngerawatnya kayak gitu gitu aja masih apa itu masih airnya jangan terlalu banyak lihat berapa banyak kolonisme iya kolonisme jadi airnya gak boleh banyak ini baru kemarin udah habis iya harus dua hari udah habis harus habis biar gak bau terus untuk pakannya cak yong pakannya sudah bagus apa gimana takarannya ini jangan terlalu banyak pak boros dikit aja dikit itu kira-kira satu toplesnya berapa biar lebih nah lima aja udah cukup lima jangan terlalu banyak kan ini sering saya tinggal dia rambil sendiri kalau kita itu kita tinggal tiga hari itu ya lumayan banyak ya makanya kan saya taruh saya tinggal karena kegiatan saya masih ada yang lain terus selain pakan ulat hongkong kira-kira perlu ada tambahan lagi enggak tambahan enggak protein lain beli ya cacing pak iya coba-cobalah cacing cacing ini yang cacing kecil besar yang warna hitam yang warna merah semua bisa semua bisa ya sama menambahin tuplesnya yang kosong jangan terlalu banyak pak kayak gini satu aja nunggu penuh yang lain oke jadi begitu ya gini lagi guys oh masih belum selesai guys belum selesai oke ini guys ini sini guys gimana waduh ada sarang di luar iya kenapa ini cepat dibongkar guys cepat dibongkar biar enggak merugikan kenapa kok ada ini apa sarangnya ya di luar karena ini terlalu dekat guys ke jaraknya oh jadi harus digeser iya digeser jangan terlalu dekat sini sih pak saya bongkar pak nah ini kita kalau main-main ke temen tempat ternak yang lain sekalian bisa sharing atau ngobrol pengalaman jangan terlalu dekat oke ini nanti kalau ini saya bongkar bersihkan sama yang ini guys yang mana ini yang udah jamur cepat-cepat dibongkar nanti semutnya enggak betah di toples ya gimana cukup ini saja ya udah cukup cukup ya selebihnya sudah bagus ya nah mungkin teman-teman saya mau nanya dulu oh nanya dulu ya silahkan tadi bilang jarang-jarang misalkan ini saya tambah tapi sini sudah ada koloni koloni jadi kan saya harus nampak bambu misalkan langsung-langsung gedor-gedor itu gimana nanti ini ya ya terganggu apa enggak ya ya itu pasti terganggu pak ya jadi lebih baik ya sehingga dulu jadi dipindah dulu pindah dulu gitu ya iya oke bentar mana ya tutup apa tutup toplesnya disana semua ya artinya biar aja nanti nanti nah nanti ditutup ya jadi itu kita main-main ke tempat peternak yang lain sekalian kalau misalkan mau sharing-sharing juga enggak apa-apa ditutup disemprot dulu terus di tutup taruh sini kita enggak belit ilmu dari ternak keruto Banyuangi Cak Yong siap untuk berbagi pengalaman ini ya iya iya kan nanti kita perhatikan masuk ya pak iya jadi ini nanti taruh sini dulu lagi lah ya iya Cak Yong jadi itu ya jadi itu ya kalau kita teman teman keruto yang lain ingin tanya-tanya kita juga bantu jawab untuk bareng-bareng sukses di ternak keruto sama-sama belajar guys saya yang yang pintar ya untuk teman-teman yang ingin dukung channel kita bisa dengan cara like subscribe komen share channel youtube keruto Banyuangi ya pak irman keruto Banyuangi salam cekak cekik keruto Banyuangi oke dadah